Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kesempatan kali ini kita akan belajar berkaitan dengan Bagaimana cara membuat kelas di e-learning Biar pengorganisasian yang dilakukan oleh guru Mudah dibaca oleh siswa Aik kita masuk dulu ke alamat e-learning kita e-learning sman1.sjh.id .25060 Kalau sudah masuk seperti ini Kemudian kita login sebagai guru User passwordnya kita masukkan Saya akan masuk sebagai login sebagai guru Pembagian nanti setelah kita masuk di e-learning kita Kita nanti akan ada pola pembagian yang sudah dilakukan oleh admin Bahwasannya secara umum Pembagian kategori kelas yang ada di SMA 1.0.0 terbagi menjadi dua Yang pertama ada penilaian harian Penilaian harian ini nanti isinya adalah baik guru Semua guru masuk di penilaian harian Disinilah Bapak Ibu nanti menempatkan kelas-kelas Bapak Ibu dalam pembelajaran kesaharian Kemudian yang lainnya ini nanti baik kegiatan Tergantung kegiatannya Misalkan penilaian tengah semester Siapa yang terlibat jadi guru sesuai dengan SK yang diberikan kepada Bapak Ibu guru Penilaian akhir semester siapa yang nanti menjadi guru Adalah teman-teman guru yang berdasarkan SK Yang diminta untuk membuat soal pada penilaian akhir semester Jadi kesimpulannya Dalam pembagian kategori disini ada dua model Yang sepenuhnya miliknya guru adalah di penilaian harian Ini yang dipakai untuk pembelajaran kesaharian Sementara yang sisanya adalah ini nanti Bapak Ibu akan berada di dalamnya Bila memang ada SK ditunjuk untuk menjadi guru di dalamnya Baik saat ini kita akan mencoba bagaimana membuat kelas yang benar Sehingga logika yang Bapak Ibu sampaikan dalam e-learning ini nanti Kelas-kelasnya bahasanya sama dengan yang diterima anak Artinya apa yang Bapak Ibu buat di kelas e-learning ini nanti Kelasnya tidak membingungkan anak Baik sekarang saya contoh masuk ke kelas saya Penilaian harian Kebetulan posisi saya ini nanti berada di nomor 3 Anim Kimia Anim Hadi Seperti ini Misalkan saya mengajar disini Mengajar kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 Maka yang sudah ada ini saya biarkan saja dulu begitu Misalkan saya tambah Berarti saya sekarang kebetulan saja menjadi guru dengan 3 jenjang Mengajar di kelas 10 Mengajar di kelas 11 Dan mengajar di kelas 12 Berarti yang belum punya adalah Kimia Anim Kimia Anim Kelas 12 Yang belum punya Kemudian short costnya Ini kimia kelas 12 Misalkan begitu Yang lainnya tidak perlu saya atur Karena saya buat umum saja Kalau sudah Sip Kita simpan Berarti ini menandakan bahwa saya adalah guru 3 jenjang Kimia kelas 11 Kimia kelas 10 Kimia kelas 12 Setelah kita masuk ke kimia kelas 12 Ini kita ingin membuat di kelas 12 itu mata pelajarannya apa saja Nah disini keluar topik 1, topik 2, topik 4, topik 5 Yang ini untuk di sekolah kita Kita ganti dengan KD Jadi ini saya klik Supaya nanti saya bisa menambahkan atau merubah ini menjadi KD Maka ini Nah ini saya ubah dulu Saya ubah Misalkan KD nya adalah tentang Ini misalkan ini KD 3.1 Berkaitan dengan Hidrolisis Misalkan begitu Hidrolisis Misalkan seperti ini Jangan lupa Akhiri dengan Enter Kemudian yang ini nanti diisi dengan KD 3.2 Enter Dan seterusnya Sehingga nanti Yang terbaca oleh anak Menjadi runtut Sesuai dengan materi-materi yang Bapak Ibu berikan Terima kasih Hanya Ini penjelasan berkaitan dengan Bagaimana cara membuat kelas yang benar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh